Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel kami, Integrated Software Solusi Indul. Masih dalam seri IoT Smart Home untuk proyek Smart Lamp atau Lampu Pintar. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan proyek, alur proses proyek, beserta coding baik untuk Wemos D1 Mini maupun di web servernya. Kali ini kita coba untuk mengimplementasikannya. Untuk link video seri proyek IoT Smart Home Lampu Pintar ini dapat dilihat di kolom deskripsi. Baiklah, kita akan coba mulai sekarang. Seperti kita lihat di sini, ini adalah komponen yang sudah saya rakit sesuai dengan sketch pada pertemuan kita pertama pengenalan proyek. di mana ini adalah mikrocontrollernya. Yang saya pergunakan adalah Wemos D1 Mini. Ini adalah I2C Multiplexer. Ini adalah RTC DS1307-nya. Ini adalah sensor microwave. Ini adalah sensor suhu AHT10. dan relay yang saya pergunakan adalah relay 2 channel. Kebetulan saya hanya memiliki low-level trigger. Di mana pada pembahasan sebelumnya, seperti yang saya bilang, jika kita ingin mengupload coding ke dalam Wemos D1 Mini ataupun kita ingin melakukan reset atau restart, kita harus mencabut atau melakukan disconnect terhadap relay ini. Jika tidak, maka akan stuck. Tidak bisa dilakukan upload ataupun restart. Jadi kita harus mencabut. Setelah jalan, baru dipasangkan kembali. Dan ini adalah power supply untuk grade board yang saya pergunakan. Nah, ini mensupply daya 5 volt. Mencukupi untuk seluruh projek ini. Atau seluruh komponen ini. Kita akan coba untuk menggunakannya. Kita coba akan melakukan konfigurasi terhadap Wemos D1 Mini menggunakan web portal atau web server-nya. Ini adalah IP yang sudah saya tentukan untuk Wemos D1 Mini ini. Yaitu 102. Di mana semua informasi di dalamnya akan diupdate setiap 1 menit sekali. Kita akan coba. Sudah terkoneksi di sini. Ini adalah not info atau informasi dari device memo, apa, Wemos D1 Mini-nya. Ini adalah memory info-nya. Nah, sudah terabit. Di sini suhu pada saat ini adalah 35,64 derajat celcius. Ini adalah untuk keakurasiannya plus minus 3 derajat celcius. Bisa di atas 3 derajat celcius, bisa di bawah 3 derajat celcius. Dan ini adalah kelembapan udara pada saat ini. Itu 58,86 persen. Saya masih menggunakan versi 1 untuk aplikasi di dalam Wemos D1 Mini ini. Dan saya berikan nama untuk Wemos D1 Mini-nya adalah TSS Wemos 2. Ini Wi-Fi informasinya. Saya menggunakan Wi-Fi di sini. Sudah terkoneksi. Menggunakan IP 102. Ini adalah MAC address-nya. Ini adalah gateway-nya. Karena saya pergunakan ini untuk mempublish ke jaringan internet maupun menggunakan API server. Ini adalah device yang terkoneksi ke dalam web server-nya. Ini adalah memorinya yang dipergunakan untuk melakukan proses. Ini adalah flash memory atau memori yang dipergunakan untuk menyimpat konfigurasi beserta web server dan OTA, OPPODR file server-nya. Ini memorinya totalnya adalah 1 MB. Saya sudah pergunakan 912 KB dan sisa 88 KB. Dan kondisi pada saat ini adalah pukul 2 lewat 11 menit. Di mana intensitas cahayanya adalah 1024. Oke, kita coba untuk melakukan konfigurasi atau melakukan testing terhadap coding yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya menggunakan 2 channel yang saya dapat konfigurasi untuk masing-masing channel-nya. Untuk video kali ini, saya hanya menggunakan channel 1 saja. Channel 2-nya saya matikan atau non-aktifkan. Di sini. Meskipun channel 1 aktif, tapi statusnya dalam keadaan kondisi O. Karena semua kriterianya tidak terpenuhi, maka dia dalam keadaan kondisi O. Dan saya menggunakan low level trigger, sehingga saya memilih menggunakan normally close. Di mana dia akan jalan ketika diberikan low signal. Dan ini adalah based on time atau waktu yang kita pergunakan. Jadi kalau kita menggunakan waktu saja, maka semua sensor yang dipergunakan akan diabaikan. Kita akan coba menggunakan based on time. Pukul 2 lewat 12 menit. Pukul 2 lewat... Expectasi kita adalah pukul 2 lewat 14 rilai dinyalakan dan pukul 2 lewat 15 rilai akan dimatikan. Kita simpan. Berhasil disimpan. Kita tunggu hingga pukul 2 lewat 14 rilai dinyalakan. Maka rilai otomatis akan dinyalakan. Indikator lampunya disini akan menyala. Dan pukul 2 lewat 15 rilai akan dimatikan kembali dan indikator disini akan dimatikan. Kita tunggu. Dan jika kita menggunakan waktu saja, maka sensor untuk cahaya dan pergerakannya diabaikan. Ketika saya melakukan pergerakan disini, tidak akan men-trigger relay. Kita akan lihat. Beberapa titik lagi, relay akan dinyalakan. Kita lihat sendiri disini. Lampu indikatornya untuk relay channel satunya. Menyala. Karena sudah dalam time frame 2 pukul 14.00 disini. Dan ekspetasi kita ketika pukul 2 lewat 15.00, maka relay akan dimatikan. Terlepas dari faktor intensitas cahaya pada saat ini, maupun sensor pergerakan atau adanya pergerakan atau tidak. Kita akan lihat. indikator ini akan dimatikan pukul 12.00 saat 15.00. Yang berikutnya, kita akan mencoba untuk menggunakan intensitas cahaya tanpa waktu. Hanya menggunakan indeks cahaya saja. Dimana pada saat intensitas cahaya di bawah dari 850, maka relay akan dinyalakan. Dan ketika di atas intensitas cahaya ini, 850, maka relay akan dimatikan. Kita akan coba. Di sini intensitas cahaya pada saat ini adalah 1024. Maka relay dalam keadaan kondisi mati. Tetapi jika intensitas cahaya pada saat ini adalah di bawah nilai yang ditentukan, maka relay akan dinyalakan di sini. Dinyalakan ketika intensitas cahayanya di bawah 850 dan dimatikan ketika intensitas cahayanya di atas 850. Terlepas dari pergerakan. Yang kedua yang kita akan lakukan adalah kita akan mencoba menggunakan sensor intensitas cahaya berdasarkan waktu dan sensor mikroil. Kita akan coba di sini. Jika waktu sekarang dalam time frame ini, tetapi indeksnya di bawah, maka relay akan dinyalakan. Tetapi jika di atas, maka akan diabaikan. Atau relay dalam keadaan kondisi O. Kita akan coba. Kalau lampunya dimatikan. meskipun relay tidak dihubungkan dengan lampu. sehingga begitu nyala atau diaktifkan sensor intensitas cahaya pada saat ini tetap saja di bawah dengan nilai yang ditentukan. meskipun dinyalakan relay-nya, tetapi tetap intensitas cahaya berkisar 480 dan 400. Masih di bawah nilai yang ditentukan. Sehingga otomatis dia akan dinyalakan kembali. Tetapi jika sudah dihubungkan dengan lampu nantinya, maka akan sesuai dengan timinan kita. dan kita ingin mencoba apakah jika waktunya sudah melewati time frame ini dan sensor pergerakan ini diaktifkan, maka kita coba. Ini kita set jadi 0. sedangkan waktu sekarang adalah pukul 2 lewat 18 menit. Maka di luar time frame, kita akan coba. Di sini tidak terjadi apa-apa. Maksudnya tidak terdeteksi. meskipun terdeteksi, tapi tidak akan menyalakan relay, dikarenakan adalah intensitas cahaya pada saat ini di atas dengan intensitas cahaya minimum yang sudah kita tentukan. Tetapi jika kita artikan lampu, di mana intensitas cahayanya di bawah dengan nilai yang telah kita tentukan dan terjadi pergerakan, maka relay akan dinyalakan. Di sini relay akan nyala. Dan 10 detik kemudian, maka relay akan dimatikan jika tidak ditemukan pergerakan lagi. 10 detik kemudian relay akan dimatikan. Tetapi jika intensitas cahayanya di atas, meskipun terdeteksi pergerakan di sini, tapi relay tetap tidak dinyalakan. Oke, sampai di sini. Dengan demikian, seluruh proses proyek untuk IoT Smart Home seri untuk proyek lampu pintar atau smartlan sudah berakhir. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kirim ke email kami, kirim email ke kami. Di iot at integratedsolution.my.id ataupun silakan berikan komentar di kolom komentar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Seperti awal saya beritakan bahwa proyek ini masih jauh dari sempurna. Masih banyak yang harus direvisi ataupun diperbaiki, tetapi mungkin bisa dijadikan starting awal buat teman-teman sekalian dan disempurnakan kembali. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menonton channel kami. Sampai berjumpa kembali di seri IoT Smart Home untuk proyek berikutnya ataupun di seri IoT Smart Office. Sampai jumpa.